Terima kasih, saya Andrianto dari BGCE Sistem Informasi. Ini saya akan presentasikan tugas manajemen teknologi informasi. Di sini saya dari tiga tugas saya memilih pengembangan model Sistem Informasi Akademik dengan menggunakan metode SDLC pada sekolah menengah pertama. Ini nama saya Andrianto, nama saya 2301010197. Pengembangan model Sistem Informasi Akademik. Pendahuluan, Sistem Development Life Cycle SDLC merupakan metode pengembangan perangkat lunak dan sistem informasi yang dapat menyusun sistem perangkat lunak yang baru atau penyempurnaan dari yang telah ada. Penggunaan model SDLC telah diuji oleh dua dan tiga dalam pengembangan sistem informasi. Dalam pembangunan sistem informasi akademik ini akan digunakan metode SDLC karena berdasarkan penelitian pendahulu menyatakan bahwa metode SDLC tepat digunakan terutama dalam proses pembuatan sistem informasi. Itu untuk SDLC ini sangat tepat sekali untuk mengembangkan sistem informasi di sekolah. Di sini alur penelitiannya, metodologinya, yaitu pertama dari perencanaan. Perencanaan yaitu pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara untuk mendapatkan data. Terus yang kedua adalah analisis. Setelah perencanaan selesai, kita menganalisisnya, yaitu dengan dua cara. Non-fungsional, kebutuhan yang tidak secara langsung terkait fitur dalam sistem. Terus yang kedua adalah fungsionalnya, kebutuhan yang terkait langsung dengan sistemnya. Setelah analisis, yaitu kita perancangannya atau desainnya. Berisikan tampilan rancangan antar muka perangkat lunak untuk operator, guru, siswa, dan calon siswa dalam tahap desain menggunakan CRC, Class Responsibility Collaboration. Setelah itu, diimplementasikan. Implementasikan, jadi langsung kita buat coding menggunakan bahasa pemograman PHP melalui sublime text dan basis data MySQL. Setelah itu, tabel analisis. Analisis non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan fitur ketentuan di dalam sistem. Di sini ada tabelnya, analisis kebutuhan. Kebutuhan perangkat kerasnya, yaitu proses cell Intel 2 core. Minimal RAM 2GB, hard disk 180GB, perangkat standar input dan outputnya. Terus, untuk yang kebutuhan perangkat lunaknya, yaitu sistem operasi Windows 7 minimalnya, terus ada web browser, PDF Raider, terus Microsoft Office. Terus, analisis fungsionalnya. Kebutuhan fungsional adalah kebutuhan-kebutuhan yang memiliki keterkaitan langsung dengan sistem. Kebutuhan fungsional dari sistem ini meliputi, yaitu analisis kebutuhan pengguna, administrator. Kebutuhannya untuk mengelola guru, mengelola siswa, mengelola nilai, mengelola BPDB, mengelola kelas, mengelola mata pelajaran, mengelola administrasi, mengelola akun pengguna, mengelola profil sekolah. Terus, untuk kebutuhan siswanya itu melihat absensi, terus melihat nilai mata pelajaran, menggunuh modul mata pelajaran. Terus, kebutuhan untuk gurunya itu mengelola profil, mengelola absensi siswanya, mengelola modul pelajarannya. Metodologi dan alur penelitian. Penguji atau testing. Setelah selesai, kita melakukan pengujian atau testingnya menggunakan metodologi black box. Menguji setiap fitur dan fungsi pada aplikasi menghasilkan input atau on-put yang sudah diinginkan atau belum. Kalau ada yang belum, ya sudah kita revisi. Setelah itu, pemeliharaannya. Setelah jadi, sudah pengujian selesai, dianggap selesai, terus sekarang untuk pemeliharaan aplikasinya. Itu memastikan sistem akademik sekolah berjalan sebagaimana mestinya dan memperbaiki masalah mengenai program yang sedang berjalan. Setelah itu, teknik pengumpulan datanya seperti ini, yaitu wawancara terhadap siswa, terhadap guru, observasi, setelah observasi, yaitu studi pestakannya. Di sini ada flowchart menu. Pertama yang ada aplikasinya, yaitu menu-nya. Menu di sini ada untuk siswa, guru, operator, admin, dan calon siswa. Yaitu siswa, itu adalah informasi kelas, informasi mata pelajaran yang bisa diakses, terus bayar biaya sekolah, lihat nilai, informasi siswa, lihat absensi. Yaitu untuk kebutuhan aplikasi di siswanya. Yaitu flowchart guru, yaitu bisa melihat jadwal pengajar, kelola nilai, kelola absensi siswa, informasi guru. Untuk operatornya, yaitu kelola pembayaran, sekolah, kelola pendaftaran, kelola jadwal, kelola siswa. Terus admin-nya, yaitu kelola data guru, kelola siswa, kelola data kelas, kelola data mata pelajaran, calon siswa. Yaitu langsung ke pendaftaran. Di sini untuk flowchart aplikasi SLCC. Terus username disini. Untuk flowchart, jadi disini ada nilai-nilai, nama, username, password, semuanya di flowchart ini. Terus menentukan fitur penggunaan perangkat lunaknya. Menentukan fitur ini perangkat lunak. Yaitu login, informasi guru, informasi mata pelajaran, data kelas. Terus data jadwal mata pelajaran, pendaftaran penerimaan siswa baru. Menentukan penggunaan perangkat lunak, hak akses admin, mulai data guru, siswa, dan mapel. Hak akses guru, mulai nilai, absensi informasi guru, daftar melajar. Ketiga, hak akses siswa, info, kelas, mapel, nilai absensi, operator, pembayaran, pendaftaran, penjadwalan, calon siswa, pendaftaran, siswa baru. Ini untuk desain interaksi sistemnya. Ini yang tadi flowchart untuk siswa-siswa atau guru calon siswa, yaitu flowchartnya seperti ini gambarannya. Terus untuk halaman administrator, seperti ini, calon peserta BPD selamat datang administrator. Ini halaman absensi siswa. Jadi siswanya bisa dilihat seperti ini. Kelas 9E, absennya, bagaimana, rutin enggak, kelasnya ada yang kosong atau tidak, langsung terupdate. halaman input nilai mahasiswa langsung bisa dilihat. Bahasa Indonesia, semester ganjir, semester genap, juga langsung, pengetahuan alam. Halaman data mahasiswanya seperti ini. Halaman absensi siswanya. Halaman nilai siswanya. Ini untuk pengujiannya. Pengujiannya, di sini ada skenario masuk. Terus proses masuk untuk administrator, siswa, operatur guru, kondisi terpenuhi apabila kombinasi nama pengguna dan kata sandi benar. Output-nya, jika kombinasi nama pengguna dan kata sandi benar, maka masuk ke halaman utama. Jika kombinasi salah, maka tidak dapat masuk ke halaman utama. Still oke. Terus, keluar. Proses keluar dari sistem untuk menghapus cookies dan session sehingga diperlukan proses masuk kembali untuk dapat masuk ke halaman utama. Ketika tombol keluar diklik, maka pengguna keluar dari program dan masuk ke halaman utama. Oke, sudah oke. Yang ketiga, mengelola data mahasiswa. Melihat data mahasiswa. Maaf, melihat data siswa. Merubah data siswa. Menghapus impor berkas ke basis data. Menampilkan data siswa. Merubah data siswa. Menghapus impor berkas ke basis data. Oke, mengelola data absensi. Pilih mata pajaran dan kelas. Menampilkan data absensi yang sesuai kelas yang dipilih. Oke. Jadi, untuk pengujian. Dari poin 1 sampai 4. Oke semuanya. Mengelola data nilai. 56 juga oke semuanya. Kesimpulan. Pengembangan SDLC, Software Development Lifecycle, meningkatkan kualitas sistem informasi akademik yang dibangun. Hal ini dikarenakan sistem akan dianalisa terlebih dahulu untuk membuat perancangan sebelum diimplementasikan sehingga meminimalisir kesalahan saat pengembangan. Terus yang kedua, sistem informasi akademik yang dibangun untuk mampu memudahkan pihak sekolah dalam mengawasi dan memenuhi terkejahatannya absensi dan informasi nilai peserta didik secara mudah dan cepat. Yang ketiga, penyebaran informasi akademik di sekolah dapat lebih cepat di training mau lebih lain yang terkait di sekolah. Jadi, untuk pengembangan software SDLC ini memang mempermudah dari guru, siswa, administrator. Itu mempermudah semuanya. Ada info apa, bisalah tersebar dengan mudahnya secara online. semuanya di aplikasi itu bisa dilihat. Di sini sekian dan terima kasih. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.